Intro Hi guys, it's me Ziva And welcome back to my youtube channel Jadi di video kali ini aku bakal lanjutin How I Hit My Puberti Yang di video sebelumnya Di video sebelumnya aku lebih fokus Buat ceritain tentang Body care rutin aku jadi transformasi Kulit aku Kulit badan gitu, nah sekarang Aku mau ceritain tentang Gimana wajah aku bisa Bisa lebih cerahan dari sebelumnya Dan masalah-masalah kulit aku sebelumnya Yang kusem banget dan Banyak masalah kulit juga berminyak Komedo dan beruntusan gitu Sampai ke kulit aku yang sekarang Dan aku juga bakal liatin Bare face-nya aku, jadi kalian tau gimana Perbandingan kulit aku tanpa make up Sebelum dan sesudah Aku mencoba-coba skin care Masker alami dan lain-lainnya Jadi langsung aja kita ke videonya Ini aku bakal nunjukin dulu Foto waktu aku kecil Kayak di video sebelumnya Mungkin kalian juga Kalau udah nonton video sebelumnya Udah tau juga sama foto-foto ini Ini waktu aku Umur kayak 3 tahun, 4 tahun gitu Kayaknya Dan kulit aku masih bersih gitu Jadi aku tuh kulitnya Emang bukan yang Sama matang, yang gelap gitu Pas awalnya Sebelum aku dekil Masih lumayan cerah gitu Dan ini foto aku pas SD Dekil banget, bener-bener Bosong Tuh, kalian bisa liat Dekil banget kan Karena aku tuh gak pake sunscreen Sering panas-panasan Dan aku juga Kayak setiap hari gitu Main ke sawah Atau kemana gitu Kerungan temen Jalan kaki Pokoknya panas-panasan banget Dan gak pake sunscreen Jadi kulit aku gosong banget Tapi waktu kelas 5 Sama kelas 6 gitu Kalau gak salah Aku udah mulai Pake body lotion gitu kan Jadi kulit tangan aku Gak yang terlalu Gelap banget Kayak muka aku Jadi muka aku tuh Bener-bener gosong banget Kalau dibandingin Sama tangan aku tuh Muka aku Tangan aku Terus ini pas aku SD juga Ini mataku sayu banget Kayak Turun banget Terus kantong mataku Juga gede banget Hitam banget Wajahnya juga Sangat amat kusam Ini pas aku SMP Kantong mataku Kayak bertambah Gelap gitu Karena aku sering begadang Kurang minum air putih Dan pas SMP ini Aku udah mulai Mencoba buat ngerawat Wajah aku Aku udah cari-cari Bahan-bahan alami gitu Buat dijadiin masker Jadi dulu itu pernah Aku kayak rutin Pake masker bengkong gitu Dari bengkong asli Yang aku parut Kalau aku gak salah Apaku blender gitu Disaring Dibiarin mengendap Dan nanti dia Di bagian atasnya Ada kayak air Minyak kayak gitu Di bagian bawahnya Ada ampasnya gitu Dan aku Biasanya pake ampasnya Keseluruh wajah aku Dan itu Kata ibu aku Emang bikin Mencerahkan gitu Karena ibu aku dulu Juga Ada luka bakar Apa luka apa gitu Jadi menghitam Dan dipakein itu Jadi Lebih cerahan Bengkong itu kan Emang fungsinya Buat mencerahkan kulit juga Jadi itu Lumayan ampuh Buat mencerahkan kulit Kalau dipakenya teratur Pas aku SMP Pas aku SMP Kelas 8 Aku mulai pake behel Karena gigi aku Bener-bener Berantakan banget Jadi aku Pake behel Dan menurut aku Beel itu agak Merubah struktur Wajah kita juga Kalian bisa cek Aja di google Dan di foto ini Aku ada beruntusan Sedikit Dijidat aku Dan ini Muka aku Bener-bener Kusam juga Yang paling Paling Aku Kaget gitu Ternyata kantong mata Aku dulu Segede ini Dan segelap ini Dan sekarang Gak kayak gitu Tuh kalian bisa liat Walaupun ini Ditutupin sama concealer Ini aku Cuma pake concealer aja Gak pake foundation Dan diset Sedikit Di Bawah mata Pake bedak Terus pake blush on juga Kalian liatin juga Gimana aku Gak pake makeup Gimana kantong matanya sekarang Tapi ini kayak Kalian bisa liat tuh Kantong matanya Gak Gak kayak gini Dan gak segelap itu Dan bibir aku Juga gelap banget Dan kering Karena gak pernah pake lip balm Dan pas akhir SMP gitu Aku udah mulai nge-youtube Dan Udah rajin juga Ngerawat wajah aku Ngerat badan aku Udah Sering cobain Masker-masker Alami gitu Dan pokoknya udah Banyak deh Tips-tips Yang udah aku pake Di muka aku Di badan aku Dan Kulit aku jadi Mendingan banget Dan aku juga bakal Share gitu Masker-masker Yang dulu aku pake Yang menurut aku Bagus banget Dan berpengaruh juga Di aku Dan pas masuk SMA Aku udah mulai Coba buat Skincare-an gitu Kalian bisa liat aja Skincare aku yang Sebelum-sebelumnya Aku pake itu Dan pas awal-awal SMA itu Aku juga lebih sering Maskeran gitu Pokoknya lebih Ngerawat kulit Lebih sering pake Sunscreen juga Dan Hasilnya muka aku Lebih cerahan Dan gak segelap Itu lagi Gak sekusam Itu lagi Tapi Jadi ada tapi-nya guys Di waktu itu Ada acara Kemah sekolah gitu loh Dan aku panas-panasan Pergi nanam pohon gitu Berjam-jam Di wasinar matahari Gak pake sunscreen Dan gue tau Aku jadi gosong lagi Ini aku ada Fotonya Dan aku jadi Muncul Jerawat lagi Dan aku Lebih sering Maskeran Terus pake Skincare-nya juga Rutin Dan Hasilnya wajah aku Lebih cerahan Dan masalah kulitnya Udah berkurang-berkurang Berkurang gitu Sampai sekarang Dan masker alami Yang menurut aku Ampuh buat Mencerahkan kulit itu Adalah masker Tepung beras Dicampur sama Bubuk Kunyit gitu Dikasih air Dan diolesin ke wajah Itu ngebantu banget Buat mencerahkan kulit Terus masker yang ampuh Buat beruntusan gitu Adalah masker Teh hijau Dicampur madu Jadi teh hijaunya itu Dicelupin dulu Ke air panas Abis itu dikeluarin isinya Dan dikasih madu Terus ditempelin Ke muka kita Dan Itu ampuh banget Buat beruntusan Terus dulu itu Aku juga rajin Pakai masker Spirulina Dan juga Maskernya dari Crushlicious Dari Pinkish Beauty Dan toner Cuka Apelnya Pinkish Beauty Dan itu Ngebantu aku Buat Ngetesin permasalahan Ngetesin permasalahan Kalian bisa Kalian bisa cek aja Video-video aku yang sebelumnya Aku jelasin secara detail Tentang produk-produk itu Dan aku juga udah Satu tahun atau dua tahun ini Ngelakuin Mewing Jadi Mewing itu Ngebantu buat Memperlancar penapasan Sama memperbaiki struktur wajah Aku kan kayak Underbite gitu kan Tapi Semenjak aku Mewing ini Aku ngerasa Underbite aku Udah kayak berkurang gitu Dan aku juga bakal share Skincare rutin aku yang sekarang Karena udah lama juga Aku nge-update Skincare rutin Sebelumnya aku mau liatin dulu Foto sebelum aku Pake skincare rutin yang sekarang Dan aku ngerasa Wajah aku lebih cerahan Dan juga lebih jarang Jerawatan Atau masalah-masalah Kulit yang lainnya gitu Jadi langsung aja Ke morning Skincare rutinnya aku dulu Jadi biasanya pagi Aku langsung pake Facial foam Aku pakenya dari Envy Green Yang gentle Clean facial foam Jadi ini tuh Gentle gitu Buat kulit Dan yang aku suka Dari facial foamnya ini tuh Dia gak bikin kulit kita Kering gitu Jadi abis Pake facial foamnya ini Kulit kita tetep lembab Terus disini katanya Dia juga ada Mengandung ekstrak Lidah buaya Dan formula Bebas minyak gitu Dan juga ini tuh Fragrance-nya Di yang bawah Nomor 2 bawah Jadi kandungan Fragrance-nya itu sedikit Jadi aman Buat kulit yang sensitif Terus abis facial foamnya Aku pake Intense Hydrating Toner Essence Jadi ini tuh toner Sekalian Essence juga Dari Envy Green juga Dan aku suka banget Tuh udah mau abis Udah sisa segini Udah lebih dari setengah Aku pakenya Ini fungsinya buat Hydrating Atau melembabkan Dan kalo abis pake ini tuh Muka kita tuh Jadi glowing banget Dan aku ngerasa Setelah aku pake ini Aku ngerasa Wajahku kayak Lebih cerahan gitu Dan disini Dia gak ada claim Buat mencerahkannya Tapi aku ngerasa Ini tuh ngebantu banget Buat mencerahkan kulit aku Aku pake ini Biasanya 1-2 pump gitu Udah bisa buat Keseluruh wajah Dan juga ke leher juga Terus selanjutnya Aku pake sun protection gitu Ini tuh dari Envy Green juga Yang ultimate sun protection Jadi Ini tuh fungsinya Buat Kayak sunscreen gitu Tapi aku suka banget Karena dia ada efek Buat bikin wajah kita tuh Langsung glowing Dan kayak lebih cerah gitu Ini aku bakal liatin Di tangan aku Aku menunjukin gimana bedanya Tuh Ini yang pake sun protection ini Enggak Dan ini lebih cerah Lebih lembut Dan lebih glowing gitu Kayak Glowing alami gitu loh Dan cerahnya juga Gak lebay gitu Gak bikin Kayak dempul gitu loh Kayak kulit yang sehat Bagus banget Ini udah mau abis Sedih banget Dan sun protection itu kan Fungsinya buat Melindungi kuat kita Dari sinar matahari Ini tuh juga ngebantu Buat mencerahkan juga Karena dia tuh Melindungi kuat kita Dari sinar matahari Karena yang bikin Kuat kita biasanya Pusam Gosong Kayak gitu Dan sun protection ini tuh Penting banget Buat dipake Di siang hari Terus aku juga pake lip care Ini tuh dari Envy Green juga Dia ngelombapin banget Dan Warnanya itu baru keluar Kalau udah kita Aplikasin ke bibir Jadi warna itu kayak gini Natural banget Tuh Tuh semakin lama Warnanya kayak makin Keluar gitu Dan ini tahan lama banget Kayak seharian Itu gak ilang-ilang Kayak masih nge-stain Di bibir Dan ini tuh Ngebantu banget Buat mengelombapkan bibir Karena kayak Kalian bisa liat Tuh Lombap banget Terus ada warnanya Jadi ini tuh Membantu mencerahkan Bibir yang gelap Gitu Dan aku juga ngerasa Abis pake ini Bibir aku kayak makin cerahan Gitu Jadi buat morning Skincare routine aku Itu aja Dan sekarang Aku bakal nunjukin Night skincare routine-nya aku Jadi biasanya Aku bakal bersihin wajah dulu Pake Kayak micellar water Gitu Ini tuh dari Safi Yang Purifying Makeup remover Dan sejauh ini Makeup remover Yang paling Bersih itu Menurut aku Safi ini Tapi yang aku kurang suka Dia tuh Kalo di bibir itu Agak pahit gitu Kalo menurut aku Dia ada Habatusauda Sama Oxy White Dan Habatusauda itu Kalo disini Katanya juga Melindungi kulit Dari paparan Radikal bebas Dan Safi ini juga Ngebantu buat Mencerahkan kulit Karena dia ada Oxy White-nya Terus biasanya Aku pake facial foam lagi Jadi kayak double cleansing gitu Tapi kadang aku juga skip Aku cuman pake Tonernya aja Ini tuh Envy Green Gentle Clean Fast Toner Ini tuh fungsinya Juga buat Mengembabkan Dan toner itu juga Fungsinya buat Mengangkat Sisa-sisa kotoran Yang ada di wajah kita Aku gak pake toner ini Di pagi hari Karena Kalo keseringan Pake toner itu Bisa bikin wajah kita Tuh kayak kering Terus abis toner Aku pake ini Tapi aku gak terlalu Sering juga pake ini Sekarang Itu adalah Laneige Clear Sea Advanced Effector EX Jadi ini tuh fungsinya Buat mencerahkan kulit Karena dia tuh Ada kandungan Vitamin C-nya Yang tinggi banget Dan aku juga ngerasa Nih aku udah abis segini Dan aku ngerasa Wajah aku Lebih cerahan Semenjak pake ini Terus abis itu Aku pake Yang intense Hydrating toner Essence-nya Envy Green lagi Aku suka banget Sama ini Karena dia Bener-bener Bikin glowing Melembabkan Dan bikin cerah Biasanya Kalo pagi-pagi Itu wajahku Gak secerah itu Tapi kalo abis Pake ini Malemnya Paginya tuh Kayak bener-bener Cerah banget Terus baru-baru ini Aku juga Cobain produknya Elsa Skin Ini tuh yang Radiant Skin Serum Dan aku bisa bilang Ini tuh bagus banget Buat bikin cerahan Karena Pertama kali Aku pake ini Besok paginya Wajahku kayak Lebih cerahan lagi Radiant Skin Serum Ini tuh fungsinya Buat Lumina Skin Smooth and Glow Dan Reduce Dark Spot Dan ini tuh bagus banget Buat menghilangkan Bukas jerawat Jadi waktu itu Aku udah jerawat Di bagian sini Dan sekarang Bekasnya kayak udah Sangat amat memudar Tapi aku baru pake ini Kayak Semingguan lebih Gitu kalo gak salah Dan hasilnya udah Bagus di aku Dan ini juga bikin Muka kita tuh kayak Glowing Terus kayak halus Dan mengurangi Bukas jerawat juga Yang aku kurang suka Dari serumnya Dia tuh agak bau gitu loh Aku gak tau bau apa Terus Dia pake pipet Gitu Dan yang terakhir Aku juga pake Eye Cream Ini tuh dari Envy Green Sama satu lagi Dari Estée Lauder Jadi aku kayak ganti-gantian Pakainya Sebelum aku pake Envy Green Aku pake yang Estée Lauder ini Tapi agak Gatel-gatel gitu loh Di mataku Gatau kenapa Tapi kalo yang Envy Green ini Aman-aman aja Di daerah mata aku Gak bikin gatel-gatel Terus ini tuh Fungsinya buat Menghilangkan kantung mata aku Yang sangat besar Tadi itu loh Dan juga dia tuh Membantu mencerahkan Area di bawah mata Kantung mata aku tuh Kayak gede banget Dan hitam banget Tapi semenjak Aku rutin Pake eye cream Satu sampai dua tahun Yang lalu Aku mulainya Dan sekarang Kantung mata aku Udah mendingan banget Kayak Bener-bener Beda banget lah Sama sebelumnya Terus satu sampai dua kali seminggu Aku pake ini Ini tuh adalah Dead skin cell remover Fungsinya buat kayak Exfoliating Tapi kayak Chemical exfoliating Atau semacam peeling gitu Jadi ini fungsinya Buat mengangkat Cell fluid mati Dan abis pake ini tuh Komedo aku juga Lebih mendingan Terus aku juga rajin Ngescrub bibir aku Buat menghilangkan Kayak pecah-pecah di bibir Dan biar bibirnya Lebih lembab Aku tuh pake dari Envy grade juga Yang kiss me lip scrub Ini tuh yang strawberry Dan scrubnya tuh Gak yang terlalu besar Jadi kayak gak Kasar di bibir Dan abis pake ini tuh Salsa fluid mati Yang ada di bibir itu Kayak keangkat gitu Gak pecah-pecah lagi Bibirnya Dan lebih lembab Ini kayak melembabkan Banget Dan abis pake ini tuh Bibir aku kayak Keliatan lebih plumpy Lebih merah gitu Jadi itu aja Skincare routine aku Dan aku juga Lumayan jarang Pake masker-maskeran gitu Sekarang Karena Aku lebih seringnya Pake skincare routine Yang kayak gini aja Dan wajah aku Lebih kerahan Dan lebih lembab gitu Lebih glowing Kalian bisa liat Jadi segitu dulu Video buat kali ini Aku harap kalian suka sama videonya Jangan lupa di like Comment and subscribe And I'll see you guys In my next video Bye I'll see you guys